Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan Hari ini sore hari ya Saya itu bingung ya Mau buat konten apa Yang sekiranya Ada sedikit manfaatnya ya Untuk Sobat-sobat Tanduran semua Tetapi terus terang Saya itu tidak ada ide sama sekali Ya oke lah Sekarang coba saya Buatkan ya untuk Sobat-sobat Tanduran semua Semoga Konten kali ini atau video kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Nah di hadapan kita ini Ini ada abu Bagaran kayu beserta arang ya Ini ada arang Ini arang murni sebelah sini Seperti ini ya Arangnya ini arang yang cukup lapu ya Mudah sekali pecah seperti ini Arang ini arang Berasal dari Itu ya Pohon sengon ya Atau kalau sini sebutnya besia Nah arang ini saya dapatkan dari Pembakaran batu ini Nanti saya jelaskan detailnya ya Untuk arangnya Yang jelas ini Arangnya ini bukan arang yang cukup keras ya Karena memang Bahan yang saya gunakan itu cukup Lunak sekali ya Kalau digeraji pun Sangat mudah sekali Patah ya Nah ini abunya Abu yang bercampur dengan arang Jadi ketika saya membakar Batu tadi ya Membakar batu tadi itu Ada sedikit sekali Sisa-sisanya Ada abunya Ada arangnya seperti ini Arangnya saya sendirikan di Karung Sisanya abunya Saya kasih wadah seperti itu Katanya Ketika arang Kita gosok-gosok Dan menempel di tangan seperti ini Ini katanya itu Pembakarnya belum sempurna ya Jadi Harus diproses lebih lanjut Tapi ya Ya sudah lah Tidak masalah ya Semoga nanti kalau dicuci Tangannya jadi bersih Nah saya kembali lagi ke batu ini ya Saya jelaskan Saya dapat proses arangnya ini Seperti ini ya Di sebelah sini Nah itu ya Itu ada batu yang cukup besar Di sana Itu menghalangi Jalur dari itu ya Drenase Atau Jalur dari Sungai Atau parit Atau apa ya Pembuangan air hujan ya Makanya harus Maunya saya itu Saya hancurkan Biar Airnya itu ketika hujan Mengalir dengan lancar ya Tidak membasai Atau tidak Masuk ke jalanan Dan hasil pembakaran itu Hasil pembakaran itu Tadi berupa Arang tadi ya Saya dapatkan arang Lalu saya dapatkan Apu Dan saya dapatkan Batu yang kecil-kecil Nah itu ya Air hujan dari sana Itu harapannya kan Bisa lurus ya Nah ini kan Terbentur sama batu ya Terbentur Nah biasanya Melingkar seperti ini Baru sampai sana Makanya ini Pengen saya potong Biar bisa lurus Tidak Masuk ke jalan ya Dan harapannya ini bisa Dan ini sudah Sangat lama sekali ya Saya prosesnya Dan belum hancur-hancur Karena Kurang tahu ya Ini batuannya itu Batuan apa Konon katanya itu Dibakar seperti itu Bisa Cepat pecah Dan hancur ya Tapi Saya proses sudah Cukup lama sekali Kok tidak hancur-hancur Nah tapi ya Tidak masalah ya Kebetulan kemarin kan Baru ada Penebangan dari Pohon Sengon ya Atau besiah Atau biasanya Kayu ya Biasanya buat itu loh Di dalam Buat packing Telur itu loh Nah Kayu rapuh ya Kalau buat kayu bakar Ini panasnya ya Panas tetapi Cepat habis Makanya Daripada seperti itu Saya gunakan untuk Membakar batu saja Sekaligus ini Sebagai konsep ya Tongkat batu Jadi tanaman ya Bisa juga seperti itu Ini salah satu Semboyan dari Salah satu Di grup di facebook ya Dan ini Saya sedikit juga Menggambarkan Tentang Arang Ini bisa Untuk media tanam Yang kontennya Bisa menyimpan Banyak sekali Mikroby ya Kalau kita Masukkan dalam POC Maka akan Mikroby yang ada Dalam POC itu Maka akan terserap Di dalam arang itu Konon katanya Seperti itu Dan ini Saya kembalikan lagi Kemarin sudah Sempat saya bahas ya Ini disini ada Arang yang cukup Keras ya Ini kurang tahu Ini bahannya Dari apa Karena saya sudah Mendapatkannya Dalam bentuk Seperti ini ya Walaupun Dulunya ini Akarnya belum Sampai Selebat Ini ya Ini hasil Perawatan saya Kemarin Kurang lebih Ada satu Tahun ini ya Perawatan dengan Air Jakaba Lalu dengan Air biasa Hasilnya seperti ini Dan Salah satu Bukti Air Jakaba Ini bukti Dari Air Jakaba Seperti ini Tanaman Anggrek pun Juga Tidak 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 Mau kalah Dia langsung Bisa berbunga Seperti ini Walaupun Menunggu Waktu cukup lama Kurang lebih Adalah Satu tahun Kebelakang Prosesnya Dan sekarang Sudah cukup Hasilnya Dan ini pun Proses menuju Mekarnya pun Kurang lebih Sudah Hampir Satu bulan ini Belum sampai Mekar Semoga nanti Kalau Mekar Bertahan cukup lama Kalau untuk jenis Anggreknya Saya kurang tahu Karena ini Milik istri saya Pemberian dari Saudara Saudara itu Ada yang Gila dengan Anggrek Pencinta Anggrek Maksudnya Itu Diberikan Anggrek ini Kurang tahu Jenis apa Dan yang saya suka Juga ini Tumbuh Anakan Anakan dari Anggrek ini Sebelah sini Semoga terlihat Di kamera Karena ini Tadi itu Pas ngerekamnya Agak gelap sedikit Kalau kurang terang Mohon dicerahkan Untuk kecerahan Dari HP Sobat-sobat Tanturan semua Dan ini Seperti ini Walaupun kemarin Saya sempat Tambahkan ini Ini Dari Kohei Kambing Yang sudah Saya haluskan Tetapi Saya menambahkannya Itu belum lama Jadi Belum tentu Itu efek Dari pembungaan Ini ya Karena Yang saya tahu Saya aplikasikan Jakabah Hampir 2 hari Sekali Berturut-turut Kurang lebih Ada lah 1 bulan lebih Dan hasilnya Seperti ini Muncul Anakan baru Akarnya Gondrong Seperti itu Sudah kemana-mana Dan muncul juga Bunga Harapannya Nanti kalau Saya ada Anggrek lagi Anggrek lagi Saya coba Aplikasikan Semoga bisa Seperti ini Dan ini pun Sedikit Memberikan gambaran Pada sobat-sobat Tanturan Bahwa dengan Media Arang Arang yang kita Berikan sesuatu Entah itu Pupuk cair Entah itu Jakabah Air Jakabah Maka bisa Memaksimalkan Tanaman itu Berarti ini Segera kita Harus buat Untuk arang Biar kita Bisa Memaksimalkannya Oke untuk video Kali ini Saya kira cukup dulu Saya akhiri Salam Tanturan Tanturan Subur Betani Makmur Terima kasih Terima kasih Terima kasih